Terima kasih. Kita balik ke laptop. Kalau kita lihat siklusnya, yang teman-teman kemarin kita sudah obrol ini sebelum liburan. Kita sudah tahu objeknya apa, kemudian kita tahu dinilai menggunakan pendekatan yang mana, habis dinilai, dihitung. Setelah dihitung, dituangkan dalam dokumen. Nah, dokumen apa namanya? Kalau kita sudah tahu berapa PBB terhutang, dituangkan dalam dokumen yang namanya? SPPT, ya benar banget. Ini SPPT. Kemudian, setelah SPPT diterbitkan, disampaikan ke wajib pajak, maka wajib pajak seharusnya, opsi paling mudah adalah melakukan pembayaran. Ini gitu teman-teman ya. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, selesai prosesnya. Kemudian kalau masalah dia nggak membayar, kita bisa masuk ke penerbitan STP, atau kemudian masuk ke proses penagih. Kita ngomong di tengah-tengah sebenarnya, setelah kita sebelum ada pembayaran, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, jika mereka merasa tidak setuju dengan dasar hukum atau dasar penagihan yang diterbitkan oleh fiskus. Dasar penagihan itu ada tiga di PBB. Yang pertama adalah SPP, yang ketiga adalah STP PBB. Sambil mengulang pertemuan sebelumnya. Di dasar penagihan di PBB itu adalah SPPT, ada SKP PBB, yang ketiga adalah STP PBB. Lalu bagaimana jika wajib pajak tidak setuju dengan prosedur-prosedur ataupun dasar penagihan yang sudah diterbitkan oleh fiskus? Ada beberapa. Kalau teman-teman lihat di RPS, itu saya bagi dua. Ada yang berupa upaya hukum yang diatur di undang-undang PBB, ada juga upaya hukum yang diatur di undang-undang KUP. Yang ada di bahan ajar, yang ada di buku, itu saya jelaskan hanya upaya hukum yang diatur di undang-undang PBB saja. Sedangkan yang diatur di undang-undang KUP, karena sama persis, maka tidak saya bahas di bahan ajar, tapi masih masuk di lingkup RPS kita. Nanti saya akan bahas sedikit saja di sini. Yang pertama, adalah mengenai pembatalan penetapan subjek pajak. Ini sebenarnya sudah tidak relevan di PBB P5L, tapi karena masih ada di undang-undang PBB, kayaknya perlu saya perkenalkan ke teman-teman. Jadi dulu, mungkin tidak subjek pajaknya tidak ketemu. Atau bisa saja. Misalnya, ada satu tanah kosong, tidak ada yang ngaku. Meskipun itu jarang kemungkinannya. Untuk PBB jarang. Maka, DGP boleh menentukan, oh, misalnya tanah kosongnya buat parkiran, tapi tidak ada yang ngaku, maka DGP berhak menentukan siapa yang menjadi subjek pajaknya. atau yang paling terjadi adalah jika terjadi sengketa. Satu lahan, satu objek pajak, itu diakui oleh dua orang. maka Direktur Jalan Pajak berhak menentukan siapa sih subjek pajaknya. Sifatnya sedikit otoritas, meskipun demikian, konsep dari upaya hukum pajak ini adalah mau di PBB, KPN, PPH, itu adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk men-challenge, untuk tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh si tidak terjudak pajak. Contohnya kasus tadi, kalau si wajib pajak setelah ditetapkan merasa tidak setuju, dia boleh melakukan protes. Bukan saya, Pak, subjek pajaknya. Dia terlihat bahwa ini bukan milik saya atau saya tidak memanfaatkan. Bapak para pegawai pajak salah. Itu boleh. Meskipun ini sudah jarang sekali terjadi di PBB P5L. Atau mungkin tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena untuk PBB kebun hutan tambang, semua penunjukan subjek pajak berdasarkan dokumen legal. Berdasarkan dokumen tertulis. Jadi misalnya ada orang pemilik kebun merasa, ini bukan milik saya lagi. Loh, ini iupnya masih atas nama kamu. Nah, kita, eh, kita. Sudah secara hukum, benar. Jadi untuk PBB P5L, menurut saya upaya hukum yang teman-teman lihat di slide ini sudah tidak relevan. Meskipun masih mungkin terjadi. Ya, kecil lah kemungkinan. Gitu ya. Jadi, bisa nih, subjek pajak memprotes. Bukan saya subjek pajaknya bisa. Caranya gimana? Mengajukan protes. Bahasa Undang-Undangnya. Kalau Bahasa Undang-Undangnya, mengajukan permohonan secara tertulis. Ya, Kepala Direktur Jurnal Pajak yang menyatakan bahwa saya bukan subjek pajaknya. Kira-kira seperti itu. Ini sudah tidak lazim. Sudah jarang dipakai di PBB. Oke. Oke. Mari mulainya. Oke, nggak ada. Teranjut. Kemarin, kita sudah ngobrol mengenai Siklus ini. Tapi ada satu yang, satu hal pokok yang sempat kita lewati. Yaitu adalah proses keberatan. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang agak berat. Tidak bermaksud menyindir. Proses keberatan ini adalah kalau wajib pajak tidak setuju sama apa? Sama SKP PBB atau sama SPT. Jika wajib pajak tidak setuju, maka dia bisa mengajukan keberatan. Oke. Objection. Appeal. Kalau bahasa Belandanya. Oke. Seperti apa itu proses keberatan? Sebenarnya, proses keberatan di PBB itu mirip dengan keberatan di PPH maupun PKN yang kita pernah akan belajar di mata kuliah KUP atau pepajakan 2 di semester berikutnya. yang berbeda hanya trigger-nya, pengicunya. Mirip ya, seperti saya ngomongin kegiatan pemeriksaan atau penelitian PBB. Sama proses pemeriksaan tapi trigger-nya berbeda. Kenapa trigger-nya berbeda? Karena keberatan atas PBB itu diajukan atas SPPT atau SKP PBB. Mungkin kalau di PPH bisa atas SKP. kalau di PBB bisa atas SPPT atau SKP PBB. Apa yang diajukan? Kenapa keberatan? Ini sudah saya cantumkan di catatan di profile PowerPoint. Sorry, saya belum sempat naruh di LMS ya. Sorry, saya belum tidak siap nih. Kuliah sering pagi. Jadi, belum saya upload di LMS. Sorry, nanti akan saya upload segera setelah pas ini selesai. Itu ada catatan di PowerPoint-nya yang teman-teman bisa lihat mengenai detail proses keberatan. Atau, kalau mau lebih detail lagi, ke bahan ajar. Itu sudah disampaikan secara lengkap. Keberatan PBB ini itu diajukan terhadap besarnya PBB terutan dalam SPPT atau SKP PBB. Oke, jadi mereka maksudnya tidak cocok, tidak setuju dengan apa yang ada di SPPT atau di SKP PBB. Mengajukan keberatan, nanti ini adalah keputusan dari keberatan. Gitu ya. Oke. Keberatan ini diajukannya ke dirjen pajak. Tentu saja melalui KPP. tapi permohonannya yang terhormat Direktur Jenderal Pajak. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi diajukannya ke dirjen pajak, tapi tentu saja suratnya diajukannya ke wajar. Oke, tapi diajukannya ke dirjen pajak. Nanti keputusan keberatan yang akan menandatangannya adalah dirjen pajak soalnya. Keberatan ini harus diajukkan 3 bulan setelah tanggal diterimanya SPPT atau tanggal diterimanya SKP PBB. Jadi tanggal diterimanya meter nih. Untuk menentukan jatuh tempo. Gitu ya. Untuk menentukan deadline mengajukan keberatan. Oke. Tanggal diterimanya SPPT maupun SKP PBB. Kalau boleh saya refresh. Ada dua kemarin. Ada yang disampaikan secara langsung atau diajukan melalui pos seperti yang saya bilang atau ekspedisi. Jangka WPT ini masih bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi jika memang terjadi force major atau ada hal-hal yang diluar kekuasaan wajib pajak. Misalnya terjadi beruhara, kekacauan, misalnya terjadi bencana alam. Semoga terjadi. yang membuat wajib pajak sempat untuk mengajukan keberatan. Karena misalnya karena ada bencana di wilayahnya si wajib pajak yang menyebabkan lumpuh semua kegiatan pengadministrasian. Kantor, berkas-berkas yang pada ilang, segala macam. Itu masih mungkin untuk diperpanjang sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Oke. Oke. Setelah wajib pajak memajukan keberatan, Direktur Jera Pajak harus memberikan keputusan keberatan tersebut maksimal 12 bulan sejak diterimanya permohonan keberatan oleh wajib pajak. Jadi 12 bulan dari kapan? Dari tanggal diterimanya. Terus bagaimana tanggal diterimanya salah perlakuannya. Jika disampaikan secara langsung, maka tanggal diterimanya DJP atau KPP baru menerima seminggu kemudian. Tanggal 1 Juni misalnya. Maka tanggal diterimanya keberatan tetap tanggal 24 bulan. Perlakuannya adil. Ketika KPP atau DJP mengirimkan SKP tanggal 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 capos diterima tanggal capos, maka keberatan pun sama. Perlakuannya sama. Selama proses itu dilakukan penelitian keberatan. Dapat oleh campuran penelitian yang biasanya ini bisa oleh PK. PK itu adalah penelah keberatan. Ini merupakan satu fungsi gugus tugas tertentu sama seperti penilai. Jadi yang melakukan penelitian keberatan namanya adalah PK. Penelah keberatan. Ini sama nih. Kedudukannya sama dengan fungsional pemeriksa, sama dengan fungsional penilai, sama dengan jurusita yang kemarin sudah saya perkenalkan. Jadi sama. Kedudukannya sama. Kalau wajib ajak mengajukan keberatan, proses keberatannya itu tidak menunda pembayaran. Jadi bukan berarti ini misalnya diterima tanggal 1 Maret. Selalu ini misalnya bulan April, tanggal 10 April diajukan keberatan. Tetap nanti tanggal 31 Agustus itu merupakan jatuh tempo dari SPPT. jadi walaupun SPPT diajukan keberatan tetap jatuh temponya tetap di tanggal 31 Agustus. Oke? Dukan berarti bisa, oh yaudah kita ngajukan keberatan. Nggak usah kita bayar dulu sampai keberatannya dikeluarkan. Kan kita nggak setuju nih sama SPPT-nya. Tidak seperti ini. Boleh tapi nanti jadi terbit STP. Sama aja. Misalnya nggak bayar-bayar, bayaran nanti setelah keputusan terbit, ya tetap aja terbit denda atas keterlambatan pembayaran. pengajuan keberatan tidak menunda atau tidak memperpanjang deadline. SKP PBB catat temponya adalah satu bulan. maka tetap SKP PBB-nya harus dilunasi meskipun proses keberatannya masih berlangsung. Oke? Ya? Tadi proses penelitian keberatan itu adalah 12 bulan. Jadi artinya krektor jadal pajak harus memberikan keputusan setelah 12 bulan setelah tanggal diterimanya buat keberatan. Apabila lewat tanggal waktu tersebut, maka dianggap semua keberatannya diterima oleh si Direktur Jendal Pajak. Saya wajib pajak bilang, SPP keberatan kegedean 1 miliar. Saya menurut saya, dia melampirkan perhitungannya hanya 500 juta. Setelah 12 bulan, KPP lupa memproses. Sehingga tidak ada keputusan sampai 12 bulan setelah diterima tanggal keberatan. Akibatnya apa? Dianggap keberatan wajib pajak diterima semuanya. Sehingga nanti terbit surat keputusan pembetulan SPP. Jadi DJP pun juga punya deadline. Sama seperti wajib pajak. Punya deadline mengembalikan SPO, punya deadline membayar SPPT. DJP pun sama juga punya deadline untuk menyelesaikan proses keberatan. kalau lewat dari jangka waktu yang diantukan dianggap diterima semuanya. Kalau diem dianggap iya. Keputusannya gimana? Keputusan keberatan itu bisa dibilang menerima sebagian, menerima seluruhnya, atau justru malah menambah besar jumlah pajak terlalu. contohnya tadi wajib ajak bilang tutang saya harusnya cuma 700 juta. BSPPT, DJP menerima sebagian, maka dia bilang oke, ternyata setelah juta. Itu adalah menerima atau menerima sebagian. Sama saja, menerima sebagian sama menerima sebagian sama saja. Setengah kosong sama setengah isi sama saja. Atau opsi kedua adalah menerima atau menolak seluruhnya. Kalau menerima seluruhnya, maka diakui oke, berarti utangnya hanya 700 juta saja. Sesuai dengan yang diajukan oleh wajib pajak. Atau menolak seluruhnya, dianggap keberatannya tidak masuk akal, tidak sesuai dengan ketentuan, perhitungan kami sudah benar, maka SPPT-nya tetap 1 miliar. Atau justru setelah ditelah ketemu bukti-bukti lain yang menyebabkan utang pajak dari 1 miliar bertambah jadi 1,3 miliar. Bisa jadi. Harusnya ketika mahasiswa ada yang keberatan dengan penilaian dosen begini ya, bisa menerima sebagian atau menerima seluruhnya atau menambah besar, eh salah, menambah kecil nilai. dia oke, enggak lah. Jadi sebenarnya mengajukan kalau wajib pajak sudah yakin, yaudah, ajukan aja keberatan. Kalau wajib pajak ragulan, mendingan enggak usah. Kenapa? Karena ada risikonya. Eh. kalau keputusan PBB itu menambah besara jumlah pajak perhutang, itu ditambah sanksi administrasi sebesar 50%. Jadi seperti ini. Ketetapan yang diatur oleh undang-undang kita. Oke. Proses keberatan. mirip kok yang di KOP juga seperti ini. BDI cuma di depannya doang. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau diterima gimana? Misalnya diterima 1 Maret hutangnya 1 miliar. Di SPPT tertulis hutangnya 1 miliar. si wajib pajak menurut wajib pajak hanya 700 juta. Kemudian di tanggal 31 Agustus dia bayar semuanya 1 miliar. Ketika DGP menerima semua keberatannya, maka selesihnya dikembalikan. Oke. Segampang. Ada yang tanya? Saya proses keberatan di sini. Oke. 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 Pak, itu 50%-nya tadi dari apa, Pak? 50%-nya dari penambahan besar jumlah pajak terhutang. Oke. Dari besarnya selisih. Tadi misalnya, oke, itu baru kasus yang pertama yang menerima. Misalnya ternyata setelah diajukan keberatan, keputusan keberatannya menambah. Ternyata harusnya PBB terhutangnya bukan 1 miliar, tapi 1,5 miliar. Maka berapa yang harus dibayar oleh wajib pajak kan? Yaitu adalah 0,5 miliar. Yaitu adalah selisihnya. Ini sudah bayar nih, 1 miliar di tanggal 31 Agustus. Ketika Tafel Keberatan keluar, ternyata hasilnya adalah 1,5 miliar. Maka berapa jumlah pajak terhutang di surat keputusan keberatan? Yaitu adalah setengah miliar yang merupakan selisih ditambah 50% dari selisihnya. Jadi 0,5 miliar ditambah 0,25. Jadi sekitar 740 juta. Oke. Oke. Siapa yang nanya? Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak. Kalau gitu kayaknya. Sebenarnya ini sih kalau di konsultan gitu ya. Misalnya mengajukan keberatan itu gak masalah. Ya. Mereka gak masalah. Karena mereka sudah punya penghitungannya. Dan tadi dalam tanda putih sedikit gambling ya. Ya kalau mereka sudah sangat yakin dengan penghitungannya, yakin dengan laporan-laporan keuangannya gak masalah mengajukan keberatan. Itu aja deh. On cam soalnya ya. Jadi nanti teman-teman akan menemui beberapa cerita seru lah mengenai hubungan antara pegi pajak dengan konsultan. Mungkin di mata kuliah yang lain ya. Jangan sama saya. Oke. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mengenai keberatan. Cukup? Oke ya. Kita lanjut. Setelah profes keberatan, kalau wajib pajak masih gak setuju. Tadi misalnya, utang SPPT 1 miliar. Keberatan masih 1,5 miliar. Wah. Menyebalkan ya. Selin ya. Rambu Cipin. Wajib pajak masih boleh mengajukan proses banding ke pengadilan pajak. Nah, kalau keberatan kalau keberatan ke mana tadi diajukannya? Ke? Dirjen pajak, Pak. Dirjen pajak. Dirjen pajak. Dirjen pajak. Secara logika gimana? Yang netepin SPPT dirjen pajak terus kita keberatan ke dirjen pajak. Ya. Otomatis ditolak, kan? Sebagai logika dasar aja, kan? Saya yang ngasih nilai karena keberatan ke saya. Saya yang nilai kok masih keberatan. Segampangnya seperti itu. Misalnya nggak setuju dengan hasil keputusan Dirjen Direktur Jendera pajak, si WP WP masih boleh protes. Bukan protes. Mengajukan keberatan selanjutnya. Istilahnya adalah banding. Kalau banding ini bukan ke dirjen pajak lagi. Tapi ke pengadilan pajak. Beda nih, teman-teman. Pengadilan pajak itu institusi di luar DJP. Pengadilan pajak itu ada sendiri. Hakim pajak yang bukan orang pajak. Meskipun banyak yang mantan orang pajak. Tapi sudah bukan aktif sebagai pegawai DJP. Jadi, institusi independen terpisah. bisa mengajukan proses banding. Tapi saya nggak akan membahas detail karena nanti di KOP dapat. Kalau dibanding, ini dendanya 100%. Lagi parah lagi. Kalau dibanding, dendanya 100%. Jadi, mikir-mikir lagi. Kalau masih belum puas sama proses banding, itu bisa mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah. Jangan lupa kalau ngomongi denda, denda 50% dikeberdapat itu dibawa terus. Jadi, ada denda ini, ada denda ini, belum biaya-biaya pengadilannya. Ya, seperti itulah. Ketentuan seperti itu. Jadi, teman-teman, saya bahas sampai di keberatan saja. Di KOP harusnya dapat mengenai keberatan, proses banding, sampai ke peninggapan kembali. Oke? Oke. Oke. Sekarang masuk ke namanya pengurangan TBB. Nah, ini ketika saya ngomong pertama, TBB itu adalah pajak objektif. Apa artinya pajak objektif? Artinya besarnya pajak yang utang itu ditentukan oleh keadaan objek pajaknya. Bukan berarti tidak memperhatikan subjektif, pajaknya memperhatikan subjektifnya, tapi lebih memperhatikan karun objek pajaknya. Sifatnya objektif. Yang kedua adalah menggunakan official assessment system. Besarnya pajak perutang ditetapkan oleh fiskus. timur. Terus. Oke. Ada beberapa selain payah hukum seperti keberatan, banding, dan peninjauan kembali, masih ada saluran bagi wajib pajak jika jika wajib pajak merasa keberatan dengan besara PBB terutama. Tapi dengan klausul-klausul tertentu. Beda dengan keberatan tadi. Yang pertama adalah pengurangan PBB. Pengurangan PBB, kalau kita di undang-undang PBB, ngomongin gini, bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan karena kondisi tertentu objek bahasa susah banget ya. Yang kedua karena sebab tertentu lainnya atau bencana awal. Kalau kondisi tertentu objek pajak ini biasanya itu dulu kalau di PBB 2. Itu adalah misalnya ada suatu wilayah yang tiba-tiba misalnya didirikan pabrik di sekitarnya. Awang misalnya. Dulu itu nilai NGUP yang sangat rendah. Ketika banyak pabrik, tiba-tiba NGUP-nya naik secara drastis. Kalau hal itu terjadi, maka undang-undang PBB bilang masih diperbolehkan mendapatkan pengurangan PBB. Kenapa? Karena ada hal tertentu mengenai objek pajak yang membuat sesuatu pajaknya keberatan buat bayar. Atau di sekitarnya tiba-tiba ditemukan tambang emas. Langsung naik misalnya. Orang-orang jadi bikin tambang, pasti rumah-rumah di sekitarnya harganya jadi naik. Buat penyewaan, kalau bikin pabrik mungkin, dan seterusnya, harga jualnya jadi naik. Maka itu masih mungkin. Tapi itu mesti di PBB juga. Bagaimana di PBB-P5L perlakunya? Pertama, kalau di PBB-P5L masih menggunakan kata-kata yang sama, karena di PBB-P5L masih mengindu ke undang-undang PBB, pengurangan PBB diberikan satu untuk kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan sebuah objek pajak. Untuk kriteria ini bisa diberikan pengurangan maksimum sampai 75%. Sedangkan untuk pencana alam dan keadaan tertentu lainnya, sebab-sebab yang luar biasa, itu bisa diberikan sampai maksimum 100%. Ini pengurangan PBB, kriterianya untuk PBB-P5L masih sama nih, ada tiga. 1, 2, 3, masih sama dengan yang ada di undang-undang PBB. Jadi, masih sama. Seperti apa sih keterangannya atau detailnya? Pertamanya, kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Kalau di PBB-P5L, yang menurut saya agak sedikit-sedikit bergeser dari ketentuan di undang-undang PBB, yaitu adalah jika subjek pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya. Pertama, yang masih dijelaskan. Ini adalah keadaan subjek pajak. Yang rugi itu objek pajak atau subjek pajak? Subjek pajak. Tapi, ketentuannya yang sekarang berlaku itu mengatur bahwa kalau nomor satu ini contohnya apa? Yaitu jika subjek pajak rugi dan mengalami kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya. kita bahas secara detail ya, karena ini agak bergeser dengan ketentuan para mengurang PBB, tapi disetujui oleh Pak Dirjang. Jadi, kita teruskan. Harusnya, pengurangan PBB itu sesuatu yang terkait dengan objek pajak. Tapi, poin nomor satu ini, teman-teman, itu lebih terkait dengan keadaan subjek. Tapi, it's okay. Tetap diberikan. itu poin nomor satu. Poin nomor dua, ada kata-kata dan disini, artinya, kedua-duanya harus dipenuhi. Kalau subjek pajak mau mendapatkan pengurangan PBB yang maksimum sebesar 75 persen ini, maka dia harus rugi dan dia juga harus dalam keadaan slift likuiditasnya. Okay? Di tahun pajak sebelumnya. Jadi, kalau dia mau mengajukan pengurangan PBB untuk tahun pajak 2021 atas SPPT PBB di tahun 2021, maka dia harus punya keadaan di mana dia rugi di tahun 2020 dan menunjukkan kesulitan likuiditas di tahun 2020. Apa itu rugi? Rugi, artinya biaya lebih besar daripada labah. Dan kesulitan likuiditas digambarkan di rasio cash studiapnya. Yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa membayar utang-utang jangka pendek dengan uang kas yang dia miliki. Dan sifatnya harus kumulatif. Tidak bisa rugi doang. Rugi, tapi uang kasnya masih banyak. Yaudah, tidak bisa mendapatkan pengurangan. Tapi kalau sudah rugi, kasnya mepet, maka itu masih memungkinkan mendapatkan pengurangan PBB. Bagaimana cara wajib ajak menunjukkan bahwa dia dalam keadaan rugi dan sulit likuiditasnya? Dia pakai SPT tahunan PPH. Kalau di SPT tahunan ngomongnya untung, ya nggak bisa. Jadi harus inline. Kalau di PPH dia bilang rugi dan laporan keuangannya menunjukkan dia kesulitan likuiditas, ada kemungkinan dia mendapatkan pengurangan PBB sampai maksimum 75%. Pengurangan PBB ini dapat diberikan atas PBB dalam SPPT, dalam SKP PBB, atau STP PBB yang berdasarkan keputusan keberatan. Tadi itu. Kalau ada tambahan, tambahan, kalau bisa cuma Rp100, Rp1 miliar, keberatan ngomong jadi Rp1,5 miliar. nanti kita menggunakan STP PBB. Jika hal seperti ini, maka dia bisa dimitakan pengurangan yang pausul nomor 1. Jadi nggak semua STP PBB. Oke. Lanjut dulu. Prodisi nomor 2, nomor 3, di mana mereka bisa mendapatkan maksimum pengurangan sampai 100%, itu hanya jika terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Ini pertanyaannya adalah bagaimana dengan penyakit pandemi COVID-19? Apakah masuk ke sebab lain yang luar biasa? Sejauh pengetahuan saya, yang dimasuk dengan sebab lain yang luar biasa di sini adalah yang terkait dengan objek pajak. Jadi wabah penyakit di sini adalah wabah penyakit tanaman. Bukan wabah penyakit kemanusia. Dan setelah saya belum ada pengurangan PBB yang nomor 3 ini diajukan di masa pandemi COVID-19 untuk PBB P5. Oke. Jadi sebab lain yang luar biasa ini harusnya terkait dengan kondisi objek pajaknya. Mengingat PBB adalah pajak objek. jadi ada teman-teman ya. Nah, untuk pengurangan yang poin nomor 2 dan 3 ini itu bisa diajukan untuk SPPT, SKP, PBB, dan semua jenis STP PBB. Jadi misalnya jadi gempa maka bisa mengajukan pengurangan PBB atas SPPT yang dia terima. Ya. Oke. Sampai sini yang tanya mengenai pengurangan PBB. Nah, pengurangan PBB ini diajukan kepada Menteri Keuangan. Sama seperti keberatan, diajukannya tetap melalui KPP. Ya, tidak dikirimkan langsung ke buku SMI. Tetap melalui KPP yang terhormat Menteri Keuangan. Penuh wajib pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum yang lain. Artinya apa? Atas SPPT-nya tidak sedang diajukan keberatan. tidak sedang diajukan yang tidak benar. Jadi memang hanya mengajukan pengurangan saja. Oke? Oke. Nanti maksimal 4 bulan sejak permohonan pengurangan PBB diterima, maka sudah ada keputusannya. Jika lebih dari 4 bulan, maka dianggap diterima sama seperti ketentuan di keberatan. Oke. Oke, lanjut. Kasus pengurangan PBB yang spesial. yaitu adalah pengurangan PBB untuk PBB sektor migas dan PBB sektor panas bumi. Ini spesial. Kenapa? Karena dapat pengurangan PBB 100% untuk PBB migas dan juga PBB panas bumi. PBB yang mana nih? sama seperti ketentuan dalam PBB. Yaitu terkait dengan berlakunya PP nomor 79 dan undang-undang tentang panas bumi. Kalau dulu masih ingat PBB? Masih ingat PBB itu apa? Pemindah bukuan. Pas kita ngomongin pembayaran. Oke. Tiga minggu yang lalu. kelewatan. Tutupan sama kue-kue lebaran. Jadi kalau PBB ya dulu ada pembayaran yang boleh pakai PBB. Itu adalah sebelum berlakunya PP nomor 79 untuk migas atau sebelum berlakunya undang-undang nomor 21 untuk panas bumi. Itu pembayaran menggunakan pemindah bukuan. Lihat bahan ajarnya. Sedangkan setelahnya menggunakan pembayaran pakai kode biling seperti biasa. untuk kontrak migas yang berlaku setelah PP 79 berarti ada di masa seperti ini dan setelah undang-undang nomor 21 kalau dia masih eksplorasi itu pengurangannya 100%. untuk apa? Untuk PBB tubuh bumi saja. Jadi kalau ada pertambangan migas ya kontraknya diperoleh setelah PP nomor 79 tahun 2010 dan dia masih dalam tahap eksplorasi artinya belum mengungut atau belum mengekstraksi minyak itu dia tidak bayar PBB tubuh bumi. Dihitung berapa PBB tubuh buminya tapi dapat pengurangan sebesar 100%. hal yang sama untuk panas bumi. Untuk migas dan panas bumi mengenai CPP 79 tahun 2010 dan juga undang-undang nomor 22 ini punya peran yang penting. Yang pertama adalah menentukan proses pembayarannya. Untuk kontrak migas dan kontrak panas bumi yang berlaku sebelum dua ketentuan ini itu proses pembayarannya menggunakan PBK. Itu yang berlaku sebelum. Artinya apa? Mereka tidak bayar PBB seperti biasa. Tidak bayar ke bank pakai kode billing. Menggunakan proses semindah bukuan yang bayarin adalah dari Direktur Jenderal Anggaran masuk ke rekening penerimaan pajak. Kenapa? Karena proses minta sebelumnya mereka sudah mengenal proses pembayaran di buka bayar pajak di awal. Itu untuk pembayaran. Untuk proses pengurangan PBB, untuk kontraktor migas yang memperoleh kontraknya setelah PP nomor 79, dan kontraktor panas bumi yang memperoleh izin setelah Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang nomor 21 tahun 2014, PBB tubuh buminya dapat pengurangan sebesar 100%. Ingat, hanya tubuh buminya saja. Untuk permukaan, untuk bangunan, untuk permukaan baik konser maupun okser dan juga bangunan, itu tetap kena PBB. Hanya yang tubuh bumi saja. oke. Oke, kita lanjut. Ada penanyian ke sini? Ada? Oke, kita berikutnya. Itu pengurangan PBB. Yang berikutnya adalah pengurangan denda administrasi. Ini sama pengurangan PBB, hanya saja kalau pengurangan PBB yang diminta adalah pengurangan atas pokoknya, sedangkan denda administrasi ini dia hanya minta pengurangan atas dendanya saja. Biasanya umumnya terjadi adalah yang ini. Gendih banget soalnya 25%. Kenapa denda administrasi sebesar 25% diberikan? Ada yang masih ingat? Kenapa ada denda sebesar 25% dalam SKP? Ada dua penyebab itu. Yang pertama adalah karena SPOP tidak dikembalikan. Ya, benar banget. Karena SKP tidak dikembalikan, otomatis tidak bisa terbit SPPT. Ya, enggak? Karena SPPT dikembalikan, maka masuk ke proses pemeriksaan, pemeriksaan alakutnya SKP PBB karena denda 25%. Atau mengembalikan SPOP, tapi SPOP-nya ada selisih, maka selisihnya dikenakan denda 25%. Ya, kalau terkira siklus dari alakut. Maka atas denda tersebut, jika wajib pajak memang satu, lupa. Lupa ini, kata-kata penting di perpajakannya. Kapan orang bisa alakut? Atau lupa? Bisa kalau diperpajakan diantikan alpa itu satu adalah karena dia nggak tahu. Yang kedua, hanya yang pertama kali. Pak, sorry, saya alpa mengerjakan tugas. Alfanya udah yang keberapa kali? Udah yang kelima belas kali. Ini bukan alpa, udah kesengajaan, ini unsur pidana. Kalau baru pertama kali, biasanya tepat waktu nih, tugas pertama, tepat waktu, tugas kedua, tepat waktu, tiga ketiga, tiga ketiga, tiga ketiga. alpa. Telah mengumpulkan. Itu bisa kita bilang alpa. Tapi kalau udah alpanya sampai terus-terusan, itu udah kesengajaan. Terus, bukan karena kesalahan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak sudah menyampaikan, tapi di sistem PDB-DGP yang menyatakan dia terlambat atau tidak menyampaikan spok, padahal dia menyampaikan sehingga keluar denda, maka itu masih dapat fasilitas pengurangan denda administrasi. Atau karena hal-hal lain. Jadi, mintanya hanya pengurangan denda saja. Masuk akal nggak? Mungkin aja. Mungkin dia mengalasakan apa yang ada di SPPT masuk akal. Pokok pajaknya masuk akal. Saya cuma mau minta pengurangan dendanya aja. Boleh. Karena ini mungkin lebih mungkin untuk ditabulkan dibanding pengurangan PDB secara-tel. Ketentuannya, ditujukan dekat dirijen pajak. Nah, ini beda nih ya, teman-teman ya. Kalau tadi pengurangan PBB diajukan ke Menteri Keuangan. Tapi pengurangan denda administrasi diajukannya ke dirijen pajak. Sama, lewat KPT. Wajah pajak tidak sedang mengejukan upaya hukum lain. Artinya, atas SPP tersebut tidak lagi diajukan keberatan atau tidak sedang diajukan pengurangan PBB. Dan seterusnya sama, prosedurnya sama. Nanti maksimal 6 bulan ada keputusan. Kalau lewat 6 bulan dianggap diterima. Jadi, sudah berapa obaya untuk keberatan, banding, PK, kemudian ada pembatalan subjek pajak, ada pengurangan PBB, ada pengurangan denda administrasi. Dan 6. lanjut yang ketujuh. Dikit lagi, empat slide lagi. Yang ketujuh, pengurangan SPPT atau SKP PBB. Boleh nggak mengajukan pengurangan SPPT? Oh, boleh aja. Kenapa emang yang ternyata hitung-hitungan di SPPT salah? Atau SKP PBB hitung-hitungannya salah? Bisa jadi salah kasih tarif, salah penentuan atau penjumlahan, meskipun ini mungkin kalau sudah masuk ke sistem sangat minim terjadi. Tapi karena ini pengaturan yang masih mungkin terjadi, maka ini tetap ada di sini. Dia juga ini kejadian pajak lewat KPP. Sama persis, ini ketentuan yang selalu ada. Wajib pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum yang lain. Artinya sama kayak daftar start sekarang. Ada adik kalian daftar start itu nggak boleh daftar di STIS, di STAN, di sekolah kedinasan yang lain secara bersamaan. Cuma boleh milih salah satu aja. Ayo, mau milih STAN, apa mau milih STIS, apa mau milih sekolah stand di negara, kan gitu ya. Ada adik kalian ya. Sama. Wajib aja juga tidak boleh nih. Sambil keberatan, sambil pengurangan PBB, sambil pengurangan dendam, itu kayak nebar jaring. Dapat yang mana juga syukur deh. nggak bisa kayak gitu. diatur bahwa saat mengajukan lupaya hukum, hanya milih salah satu aja. Teman-teman akan sering menemukan kata-kata ini. Maksudnya apa sih? Itu yang tadi saya jelaskan. Oke ya? Ini untuk pengurangan SPPT atau SKP PBB. Bisa juga wajib pajak mengajukan permohonan pembatalan SPPT atau SKP PBB atau STP PBB. Kenapa mengajukan pembatalan? Misalnya, tadi, saya bukan subjek pajaknya kok. Saya PT Adi, padahal yang punya kebon PT Badi di iupnya. Tapi SPPT yang tersama saya, maka saya boleh melakukan apa? Permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar. Apa itu tidak benar? Artinya tidak benar adalah secara ketentuan undang-undangan seharusnya memang tidak hargit. Satu, subjek pajaknya salah, juga objek pajaknya salah. Itu kalau pembatalan seperti itu. Ini ada SPPT itu bumi. Saya tidak punya tambang. Kenapa terbitnya ke saya? Seperti itu. Jadi, malah boleh mengajukan permohonan pembatalan SPPT. Tadi ada pengurangan SPPT itu karena kesalahan materi, salah hitung. Tapi pembatalan ini memang seharusnya tidak terbit. Karena memang bukan buat dia, misalnya. Bisa karena persyaratan objektifnya tidak terpenuhi. Atau yang kedua, karena persyaratan subjektifnya tidak terpenuhi. Ketentuannya ada di ini. Oke ya? kenapa keberatan keberatan bagian Pekan, pembatalan subjek, pengurangan PBB, pengurangan denda administrasi, pengurangan SPPT, sama itu lagi pembatalan SPPT. Banyak teman-teman ya. Makanya saya bagian sekilas-sekilas saja karena jenisnya banyak, dan ada yang diatur di undang-undang PBB, ada yang diatur di undang-undang KUP. Salah satu yang diatur di undang-undang KUP itu adalah proses pengangsur atau penundaan. Konsep pengangsur atau penundaan PBB ini sama persis yang dipanjat yang di PPH, PPN, atau PBB. Dari sisi hitung-hitungan, dari sisi kepercaraan, kemudian persyaratan, jadi sama persis hanya jadi untuk PBB. Karena untuk PBB, maka yang diatur kemudian adalah atas pajak dalam SPPT, pajak dalam SKP PBB, dan pajak dalam STP PBB. Jadi boleh diaksur, boleh dicicil, bahasa gampang gitu ya. Dapat SPPT 1 miliar, wah, bisnis lagi jelek Pak Bos, gitu ya. Tunda deh, selama setahun, boleh. Caranya gimana? Mengajukan permohonan ke DGP, kemudian dibayar secara cicil, sesuai dengan ketentuan, tapi tetap kena denda. Berapa dendanya? 2% per bulan, dikali saldo utang peranjak. Jadi semakin lama, kemudian saksinya semakin kecil. Karena di awal saldonya masih besar, 2% dikali 1 miliar, misalnya, kemudian semakin lama, pengalih di 2% sampai sekecil. Oke, terakhir, pengembalian pajak. Kalau wajib pajak terbukti, hilaf, bayar PBB-nya kebanyakan, maka dikembalikan uang. Dengan syarat, wajib pajak tidak punya hutan pajak di jenis pajak yang lain. Oke, kalau masih punya hutang pajak di jenis pajak yang lain, maka dilunasi dulu tuh. Misalnya, di PBB harus dicuang bayar 10 juta, karena hilaf, bayarnya 100 juta. Maka, uang 90 juta-nya harus dikembalikan kepada wajib pajak. Tapi, kalau wajib pajak punya hutang pajak di PPH, di PPN, misalnya, di sini punya hutang pajak 50 juta, di sini punya hutang pajak 50 juta, maka yang ini tidak dikembalikan. Maka, akan sebagian digunakan untuk menunasi hutang pajaknya terlebih dahulu. Oke, jadi, nggak bisa dikembalikan. Jadi, jangan sampai kelebihan kalau bayar. Oke, habis, saya cuma 20. Oke, jadi, di PPN kali ini, saya cuma menanggapin bahwa penutup, setelah siklusnya berakhir, mulai dari awal sampai pembayaran pajak, kalau ternyata wajib pajak tidak setuju, masih boleh mengajukan upaya hukum. Ada berapa itu, saya jelaskan. Mungkin hanya sekitar 6. Kalau wajib pajak merasa keberatan bayar, masih boleh melakukan cicilan pajak. Dan yang terakhir, kalau wajib pajak bayar kebanyakan, boleh minta pengembalian. Oke. Oke. Sampai di jam kan? Habis. Oke, teman-teman. Jadi, kalau kita bisa simpulkan secara singkat, yang kita obrolin di Qtx ini, satu tes sebenarnya hanya ketentuan mengenai ketentuan formal. Identifikasi identifikasi objek pajak, objek pajak, kemudian kita belajar bagaimana menilai objek pajak, bagaimana cara menghitung PBB terhutangnya, belum menghitung ya, menghitung, menghitung, bukan berarti seperti di SMA. Berapa kali berapa, sandangan berapa. Penghitungan PBB. sangat sederhana. Dan akan ada hitungan seperti itu di UTS nanti. Oke. Itu hitungan PBB. Kemudian setelah dihitung, bayar. Bagaimana cara bayarnya. Oke. Kalau nggak ngembalikan spok, cabang berikutnya adalah masuk ke kegiatan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, outputnya SKP. Kalau SKP nggak dibayar, terbitin STP. Dan seterusnya. Ini saya rasa cukup simpel untuk UTS. Menurut saya. Kan Bapak nggak belajar mata kuliah yang lagi. Iya bener. Jadi menurut saya relatif. Lebih mudah dibanding nanti ketika UAS. Karena UAS mungkin ada hitung-hitungan, variasinya bisa banyak. Untuk semua sektor. Jadi mungkin UTS untuk yang open book bonus. selanjutnya. Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Mengenai pertemuan satu sampai pertemuan ketujuh. Ada? Nggak ada? Sekarang kita pulang. Oke. Kalau memang nggak ada, ngapain juga saya paksa-paksain. pastikan teman-teman satu punya amunisinya atau nggak ada UTS. Amunisinya banyak. Silahkan dimanfaatkan dengan optimal. Yang kedua punya rencana cadangan. Untuk apa? Untuk internet. Nah ini yang kadang-kadang di luar kekuasaan kita. Ya nggak. Punya rencana cadangan lah. Bisa tiba-tiba kenapa-kenapa terus internetnya gitu ya. Ya harus rencana cadangan. Entah pakai. handphone. Entah cari rumah tetangga. Rumah saudara. Nah itu improvisasi teman-teman. Karena beberapa mahlukah sempat ada yang mengalukan ketika ujian internetnya COVID. Wah ini susah. Dari dosen susah, bingung. Dan BALK juga mungkin terikat dengan ketentuan. jadi yuk kita bareng-bareng siapin rencana cadangan buat teman-teman jika ternyata internetnya bermasalah. Oke? Oke. Udah siap ya? Bibi? Dari tanya lagi teman-teman? Ini pertanyaan, Pak. Yuk, silahkan. Sebenarnya luar materi sih, Pak. Saya mau bertanya terkait kuis-kuisnya kemarin boleh diberikan ya, Pak? Sebagai pangkat untuk kuis nanti. Gimana, gimana? Gimana? Kuis kemarin? Boleh diberikan kembali, Pak. Soalnya nggak bisa lagi dihasilkan. Taman nggak bisa dihasilkan sekarang hasilnya. Cuma hasilnya, Pak. Soalnya nggak bisa lagi, Pak. Gimana caranya ya? Saya coba cek, deh. Supaya bisa dilihat sama teman-teman. Diketin lagi, Pak. Mungkin abis kelas ini saya coba cek supaya bisa dibuka sama teman-teman kelas. Karena sebenarnya saya belum tahu settingnya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya udah. Oke. Kalau memang sudah tercukupi semuanya, good luck buat teman-teman. Selamat. fokus di dua minggu ya. nge-push rank ditinggalin dulu sebentar lah. Drakor-drakor ditutup dulu dikit. Dua minggu aja. Nanti lanjut lagi setelah UTS. Gitu ya. Good luck buat teman-teman. Semoga teman-teman sehat. Mengajarkan UTS-nya lancar. Silahkan kalau ada yang biasanya teman-teman menjelang-menjelang UTS ini atau menjelang UASO tak akan berpikir lebih cepat terus keluar pertanyaan. Silahkan di WhatsApp langsung ke nomor saya yang boleh. Kalau memang saya tahu jawabannya saya jawab. Gitu ya. Kalau gitu itu aja kuliah di pertemuan ketujuh kali ini. Buatlah teman-teman kita ketemu lagi kapan ya, Pak? Ketemu lagi kapan, Pak? Tanggal 16 mungkin, Pak. Iya, Pak. Ini ngetin saya lah ya. Saya takutnya... Oh, foto-foto. Foto-foto teman-teman. Oke. Oh, ada dari semua. Oke, saya foto ya. Satu, dua, tiga. Ulang deh. Sorry. Satu. Satu, dua, tiga. Gak bisa ya? Langsung aja, candid aja ya. Pokoknya cepet tadi. Nah, iya bisa. Oke. Sorry, yang belum segera ya. Tidak apa-apa. Oke. Oke, kalau udah beres. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekasih saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.